Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua mas bro mas bro dimanapun kalian semua berada jumpa lagi bersama saya disini ya di meja oprek 6 Oke mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mendukung serta ya konten-konten yang ada di channel ini pula Oke untuk kesempatan kali ini saya kedatangan lagi nih ya kedatangan sepeda listrik ya kedatangan lem pasien lagi nih ya kita lihat seperti apa yang rusak di dalamnya ataupun bentuknya adalah seperti ini ya sudah pernah patah ini seperti ini ya pernah dilem dan untuk merknya adalah you win play apanya artinya you win play Oke kamu menang terbang gitu ya Oke kalau pakai sepeda ini siap menang untuk terbang Oke untuk selanjutnya saya bongkar-bongkar dulu ya untuk pembongkaran mungkin tidak perlu saya videokan biar tidak terlalu lama durasi video ini namun saya belum tahu juga apa kerusakan di dalamnya ya mudah-mudahan eh kerusakannya tidak begitu parah ya walaupun keadaannya sekarang tidak bisa hidup sama sekali ya kita lihat dulu ini ya tidak bisa hidup sama sekali Oke saya bongkar dulu nih mas bro mas bro semua Oke setelah dipongkar beginilah bentuknya mas bro mas bro ya untuk jenis sepeda ini kalau mau ditelusuri harus banyak yang dipongkar nih mas bro ya harus banyak yang dipongkar cupnya tuh nanti kita kita telusuri satu persatu apa penyebab kerusakan pada sepeda listrik ini Oke ini kap-kapnya ya mas bro jadi cukup lama juga bongkarnya tadi karena banyak baut yang harus kita lepas ya Oke untuk pembongkaran seperti ini teman-teman ini teman-teman bongkar aja semua ya baut-baut yang ada di kap-kap ini terus kita telusuri satu persatu nih mas bro ya telusuri satu persatu dengan cara biasanya kan teman-teman ini ya atau pasien lah gitu ya datang ke sini enak saja gini cuman ini di apa kontaknya nggak mau hidup gitu kalau kontaknya nggak mau hidup artinya dia sudah tahu ya bahwa yang rusak kontaknya saja kan gitu Oke tapi ya barangkali memang benar kontaknya yang tidak hidup maka kita ya coba tes dari awal ya mas bro maksudnya dari awal itu apa ya kita memiliki sepeda ini kan awal mulai untuk menghidupkan sepeda ini kan harus pakai kunci ini atau kontak ya ya siapa tahu memang udah rusak maka dia tidak akan berfungsi terus bagaimana cara mengeceknya mengeceknya cukup mudah mas bro-mas bro bisa dengan tester bisa dengan tester booster ya saya coba pakai ini mas bro nah kita hidupkan busernya saja mas bro ya kita hidupkan busernya saja oke terus gimana cara ngetesnya gitu ya ngetesnya cukup mudah mas bro siapa tahu emang benar ini ini yang rusak ya kita tesnya cukup seperti ini aja ada dua pin di dalam itu kita sengorkan satu persatu aja gitu ya kalau memang rusak dia tidak hidup nantinya terus coba kita nah artinya kontak ini masih bagus ya oke berhubung masih bagus ya udah kita pasang lagi kita pasang lagi nah terus bagaimana kok dia tidak hidup gitu ya karena kita betul-betul menelusuri maka ya kita coba tes satu persatu jalur mana saja yang kita curigai nah disini tadinya ada ada kabel yang terjepit nih ya sampai terjepit kap ya terjepit kap dan aki seperti ini tadinya tapi ya belum tahu kita tes aja dulu terus cara ceknya sebelum kita cek kabel yang hitam ini untuk groundnya atau main ya bagian main kita cek dulu satu persatu ini ya jumper kabel jumper ini kita cek satu persatu ini boleh kanan kiri terserah ya yang penting kabelnya yang di cek bukan hakinya ya kabelnya dulu kalau hidup berarti dia kabelnya masih normal atau tidak berkarat biasanya kalau berkarat juga di sini dia tidak apa tidak nyambung karena ada bautnya disini ya nah tercak yang berikutnya ternyata masih bagus masih bagus semua untuk tiga jumper ini Mas Bro lalu kita cek lagi sekringnya siapa tahu hanya sekringnya ya sekringnya untuk sepeda listrik jenis ini ada di belakang ini Mas Bro jadi memang harus dipongkar juga ya belakang ini ini sekringnya kita cabut dulu Mas Bro sekringnya kita cabut mudah cabut aja setelah kita cabut ya udah kita cek sebenarnya diterawan juga kelihatan tuh Mas Bro ya putus atau tidaknya cuman untuk meyakinkan ya udah dicek juga seperti ini ternyata belum putus juga Mas Bro masih bagus kita kembalikan kita pasang lagi nah terus kabel yang hitam terjebit ini yang kita curigai ini sampai seperti ini ya kita cek kita ceknya kita cari aja jalurnya kemana gitu ya nah sepertinya jalurnya ada di sini nih Mas Bro ya ada di sini kita buka aja ini bisa dibuka nih Mas Bro kabel hitam di atas ini bisa dibuka ya nah seperti itu kabel hitam larinya ke sini nih ya ke main main bagian sini ya ini plusnya ini plus ini main nah kita cek cara ceknya seperti tadi ya ya satu kesini kan satu kesini ya saya tempelkan nanti karena ini yang bukan kamera nggak ada terus yang satu ke ujung ini aki ini yang pertama ini ya kalau dia hidup berarti dia belum putus kalau dia mati berarti udah putus terus kita coba ternyata tidak putus Mas Bro ya cuma terjebit saja sampai kempok begini ya jadi tidak ada masalah pada kabel baterai ya terus kenapa kok masih saja belum eh ketemu apa penyebabnya ya oke untuk penyebab berikutnya kita lihat dulu hmm kita cek dulu baterai ya kita cek baterai bisa pakai ini cuman kalau teman-teman nggak ada nah bisa di sini ya di fold DC ini ya bagian fold DC ini cuman kalau teman-teman nggak punya kita bisa ceknya langsung dengan lampu saja Mas Bro dengan lampu 12 volt seperti ini ya lampu motor gitu ya bisa dengan cara disolder langsung seperti ini ya atau bisa beli dengan sarangnya sekalian kita tes satu persatu Mas Bro itu baterai ini masih ada arusnya atau nggak gitu ya siapa tahu juga baterainya yang mati gitu ya tidak ter-charge gitu ya tidak ter-charger walaupun di charger mungkin nggak masuk gitu ya kita pakai satu persatu kalau hidup berarti masih normal ini baterai masih ada arusnya ya nah ini yang pertama nggak ada sama sekali nih Mas Bro ya ini bolak-balik nggak masalah makanya saya pakai kabel merah semua karena dipolak-balik nggak masalah terus baterai berikutnya yang kedua juga tidak ada apinya Mas Bro ya berikutnya yang ketiga tidak ada sama sekali terus yang keempat nih Mas Bro yang keempat kayak tidak ada sama sekali ya terus untuk membuktikan bahwa cara ngetes pakai ini bisa ini saya punya baterai kita tes ya kita tempel hidup nih Mas kalau memang ada isinya ya hidup ya nah dipolak-balik dia tetap hidup nggak masalah itu ya jadi berhubung tenaga atau sumber daya di sini kosong maka kita cas aja dulu kita tunggu mungkin beberapa waktu ya ini tadi sudah saya lepas nih untuk jalur ke charger kita sambung lagi kita sambung lagi kita sambung lagi oh ya buat teman-teman sebelum saya sambung lagi nih nah lepas dulu ya ini juga ada hal penting karena teman-teman itu kan katanya di charger nggak mau masuk gitu ya yaudah kita tes lagi di sini kita tes kita tes dengan menggunakan busernya saja nah ya kita tes di sini Mas Bro ya ya masih ada ada nyambung dia ke baterai itu atau kita lihat dengan cara seperti ini Mas Bro yang merah ya ke kabel merah seperti tadi ya untuk meyakinkan bahwa harus dari charger ini ya ya dari tadi nggak ke ke shopping itu ya Mas Bro oke ini maaf ini kita cek dengan cara ini perhatikan ada merah ada merah dan hitam ya Mas Bro ya agak silo ini Mas Bro ya oke oke saya pindah dulu kameranya oke kamera sudah saya pindah ini Mas Bro biar tidak silo ya nah maksudnya seperti ini Mas Bro teman-teman kalau katanya ada yang komentar punya saya di charger kok nggak masuk gitu ya jadi ada dua kemungkinan kerusakan di sini atau kerusakan di baterai bahkan tiga kemungkinan ya ada di jalur-jalur ini yang pertama terus ada di baterainya yang sudah swap yang ketiga mungkin chargernya yang sudah rusak ya nah nanti kita cek ini di sini untuk cek jalur di sini charger itu kan harusnya mengarah ke baterai ya nah si kabel dua kabel ini mengarah nggak dia ke baterai gitu ya putus atau nggak cara ceknya sama seperti ini yang hitam maka kita ngetesnya juga ke arah baterai hitam ini kabel hitam di sini kalau bunyi berarti dia masih bagus nah masih bunyi itu Mas Bro artinya belum putus ya masih ada saluran kesana terus yang merah yang merah juga ke baterai merah masih bagus juga nih Mas Bro oke maka dari itu mau saya coba charge dulu ini Mas Bro kita charger dulu baru kita tahu nanti kerusakannya di baterainya atau di chargernya ya karena di sini tadi kita cek baterai juga sama sekali tidak ada yang mau hidup oke kita pasang kembali ini Mas Bro akhirnya akhirnya sudah sudah bongkar ya biar mudah untuk menelusuri kabel-kabelnya nah kita pasang kembali untuk kita charge nah setelah itu kita charge dulu Mas Bro mungkin mungkin butuh waktu beberapa saat gitu ya jadi ya video ini pasti di video ini pasti di pause dulu oke saya charge dulu nih Mas Bro oh ya sambil kita charge Mas Bro itu chargernya sudah saya colokin itu ya tuh udah nyala ya nyala hijau sudah saya colokin di sini juga ada hal penting yang perlu kita ketahui Mas Bro siapa tahu memang chargernya yang rusak ya nah untuk mengetahui charger masih bagus dan tidaknya yaudah kita cabut dulu chargernya kita cabut ini Mas Bro kita cabut kita cabut Mas Bro terus kita gunakan akometer ini ya kayak Oke, sepertinya Tidak ada tanda-tanda kehidupan ini Mas Bro Ya, tapi belum saya cek kembali Untuk lebih jelasnya Ini mungkin Nah, untuk mengeceknya Juga cukup mudah Mas Bro ya Kita pastikan alat ini bekerja atau enggak Caranya Kita Tempel pakai haki Nah, dia berjalan 12V Dia berjalan, kelihatan enggak Mas Bro Ya Berjalan, kalau saya lepas Dia turun Begitu juga dengan charger ya Charger ini Kalau memang masih bagus Seharusnya juga mengeluarkan Arus yang seperti itu Ya Ya Dan disini ada Tertera tulis saya nih Mas Bro ya Baterai 100V Bukan lagi 12V Maka kita naikkan di 250V Ini bagian DC Ya Di bagian DC Ini kita naikkan di 250V Jangan di 50V Kalau kita tes Kita tes Seperti apa Tidak ada pergerakan sama sekali Mas Bro, Mas Bro Oke ya Tidak bergerak sama sekali Kelihatan enggak Terus juga Masihnya dibolak-balik juga Tidak ada ya Mas Bro Nah Dari sini Kita bisa Sementara ya Sementara bisa kita simpulkan Charger ini Tidak bekerja lagi ya Tidak berfungsi lagi Oke Mas Bro, Mas Bro Ini setelah kita Charge tadi ya Kita charger Lalu untuk memastikan Sudah terisi daya Atau belum Kita bisa dengan cara Seperti ini Seperti ini Mas Bro Ya Seperti tadi Kita bolak-balik Tidak masalah Kita tes satu persatu Ya ternyata sudah terisi Ini Mas Bro Seharusnya Terisi semua ya Mas Bro Kalau di tengah ini terisi Kalau baterainya memang Masih normal semua Maka semuanya akan Menyala ya Itu menyala Nomor dua Menyala Nomor tiga sudah tadi ya Terus nomor yang keempat Yang keempat ini Nyala Yang keempat ini Ya menyala Jadi baterai disini Masih normal ya Mas Bro Tapi karena Tadinya Itu lama ya Ditongkrongin ya Setelah rusak Jadi mungkin habis Dengan sendirinya Terus Terus Tapi setelah Terisi seperti ini Seharusnya Kalau Kontaknya dihidupkan Itu dia Bunyi tag Biasanya gitu ya Kalaupun tidak bunyi Biasanya Lampu Indikatornya Atau lampu yang ada Di speedometer itu Menyala ya Tapi ini Tidak menyala Mas Bro Diam saja Jadi ada apa Gerangan Di balik Kerusakan ini Speedometernya ya Ini speedometernya juga Pernah jago ya Kita coba Kontak ya Mas Bro Oh nanti Ini kameranya Harus dilepakan dulu Ini Mas Bro Kalau memang Menyalakan Nanti kelihatan Disini Mas Bro Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Setelah baterainya Terisi ya Jadi harus Masih kita telusuri Lagi Teruskannya Dimana Yang pertama Untuk kita Menelusuri Kabel-kabelnya Dulu Ini Mas Bro Oke Sebelum kita Kesini Mas Bro Mas Bro Kita cari dulu Kabelnya Kabel ini Tadi Waktu Awal-awal Kan Kontaknya Sudah kita cek Tidak ada masalahnya Tapi Karena Sekarang ini Dikontak Atau Dinyalakan Tidak ada Indikasi Kehidupan Maka kita Telusuri Kabel Yang dari Kontak ini Kemana Kabel Dari Kontak ini Warna Merah Dan Kuning Ini Kemana Ini Tentu Mengarah Ke belakang Ke belakang Itu Mengarah Ke Kontroler Kita cari Saja Kuning Dan Kuning Dan Merah Berduaan Ada Dimana Tunggu Mas 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 Kuning Dan Merah Berduaan Itu Mengarah Kemana Oke Untuk Kembal Mudah Pencarian Kita Lepas Dulu Ini Mas Bro Yang Dari Charger Biar Kita Lebih Luasa Mencari Kabel Kabel Cabut Soket Soket Kabel Kuning Dan Merah Ada Di Dalam Sini Mas Bro Ada Di Dalam Kabel Kabel Ini Tapi Walaupun Dari Kontaknya Tadi Hanya Dua Ternyata Disini Sudah Bercampur Dengan Kabel Lainnya Jadi Agak Susah Untuk Cari Oke Mas Bro Saya Cari Dulu Nanti Setelah Ketemu Akan Saya Kasih Tahu Juga Kepada Teman Teman Semua Biar Tidak Kelamaan Atau Untuk Mempermudah Pencarian Seperti Ini Mas Bro Kita Buka Solasi Yang Ada Disini Mas Bro Yang Ada Disini Kita Buka Sudah Itu Kita Telusuri Kabel Kuning Sama Merah Nah Ini Dia Mas Bro Ini Yang Merah Ya Ini Yang Kecil Merah Ini Satu Ya Ngeblur Ya Yang Kuning Satu Nah Ini Karena Karena Disini Tumpuk Jadi Satu Tapi Kabelnya Berbeda Berbeda Mas Bro Koning Sama Merah Warnanya Berbeda Beda Yang Merah Satu Itu Kemana Yang Koning Kemana Yang Koning Sudah Ketemuin Mas Bro Kesini Ini Yang Koning Karena Disini Sudah Terpisah Lagi Tidak Tidak Berduaan Jadi Susah Dicari Sampu Sampai Disini Hilang Yang Merah Mas Bro Maka Dia Perginya Kemana Sih Sampai Disini Belum Kelihatan Yang Merah Di Soket Ini Juga Belum Ada Lalu Ke Soket Manakah Dia Oke Mas Bro Ternyata Dia memang Mampirnya Kesini Mas Bro Ya Tuh Mampirnya Kesini Mas Bro Ya Kenapa Tidak Hidup Tapi Di Cas Dia Mau Mas Ya Oke Kita Terusuri Dulu Mas Bro Pakai Tester Ya Caranya Untuk Menulis Rekable Maka Arahkan Ke Gozer Ya Ya Apakah Di Sini Ke Bagian Sikrim Maka Yang Dari Kunci Kita Lepas Lagi Mas Bro Ya Yang Dari Kunci Kita Lepas Lagi Untuk Menulis Rekable Karena Kerusakan Subedalistik Ini Setelah Jatuh Ini Mas Bro Ya Jadi Belum Tentu Fatal Ya Mungkin Kabel Kabel Terjebit Atau Putus Karena Ini Setangnya Sampai Apa Sampai Dia Tidak Bisa Dibalikin Lagi Waktu Jatuhnya Ya Dan Untuk Pengecasan Tadi Untuk Sementara Charger Belum Diperbaiki Ya Karena Komponennya Belum Ada Tadi Dicas Dengan Charger Yang Lain Oke Kita Cari Kabel Merah Ini Kita Colok Pake Ini Apakah Betul Tadi Mengarah Ke Bagian Seekring Oh Iya Betul Tapi Tidak 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 Putus Tapi Kenapa Dikontak Tidak Mau Gitu Ya Artinya Kabel 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 Kan Masih Bagus Semua Dari Sini Dari Arah Kontak Ini Kebelakang Itu Masih Bagus Tadinya Siapa Tau Tercepit Cepit Putus Maka Saya Bongkar Semua Ya Karena Habis Jatuh Maka Kita Kembali Menelusuri Yang Ada Disini Saja Mas Karena Waktu Dicas Dia Masuk Ya Dicas Dia Masuk Kok Dikontak Dia Gak Mau Oke Mas Bro Setelah Saya Bongkar Ini Solasi Yang Untuk Menutup Jalur Ini Tadi Semua Kabel Disini Ya Ternyata Masih Ada Solasi Lagi Ini Kabel Yang Kita Curigai Karena Tadinya Habis Jatuh Siapa Tau Ketarik Kabel Sampai Ketarik Terus Kita Cek Saja Kita Cek Kabel Tersebut Mudah Mudahan Solusinya Ada Disini Seharusnya Kalau Pabrikan Disini Jangan Pakai Isolasi Pakai Soket Juga Kita Bongkar Dulu Nah Ini Mas Bro Tuh Ya Yang Kita Curigai Ketemunya Mas Bro Ya Seperti Apa Sambung Ada Dalam Terlalu Pendek Soalnya Ini Terlalu Ketat Disini Seperti Apa Dia Cukup kuat Solasinya Mas Bro Ternyata Sambungannya Seperti Ini Mas Bro Dicepit Bekasnya Modelnya Dicepit Seperti Ini Klem Kuningan Terus Mungkin Waktu Jepit Terlalu Kuat Jadi Putus Kabelnya Putus Oke Untuk Mengetes Biasanya Kalau Memang Ini Jadul Batre Biasanya Dia Akan Mengeluarkan Percikan Atau Ada Alarm Yang Berbunyi Kalau Disenggolin Kita Langsung Tes Saja Nah Itu Ya Tapi Sekali Saja Biasanya Di Awalnya Saja Oke Yang Kita Curi Satu Per Satu Kita Temukan Ini Mas Bro Ya Maka Saya Rapikan Dulu Saya Sambung Lagi Intinya Disini Harus Digabung Menjadi Satu Ini Empat Kabel Ini Ini Cerobohnya Disini Dia Sambungan Tapi Di dalam Bungkus Jadi Dibungkus Seperti ini Maka Susah Untuk Mencari Kalau Suatu Saat Nanti Ada Kerusakan Seperti Itu Susah Untuk Dicari Jadi Teman Teman Harus Lebih Teliti Nantinya Kalau Ada Kejadian Seperti Ini Oke Saya Sambung Dulu Ya Mas Bro Ini Perlu Di Apa Dikelupas Dulu Atau Diconcek Dulu Ya Kabelnya Kaget Saya Mas Bro Dan Ternyata Setelah Saya Tarik Keluar Sini Kabelnya Yang Kesini Mas Bro Itu Kabel Utamanya Kesitu Itu Yang Putus Tapi Kalau Dicas Dia Mas 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 Bro Karena Yang Kebawah Ini Tidak Putus Ya Ini Yang Kebawah Tidak Putus Maka Dicas Dia Masih Mau Ya Tapi Yang Ke Sini Ke Controller Dia Sudah Putus Artinya Walaupun Putus Tadinya Sini Dia Dicas Masih Mau Masuk Ya Karena Ini Jalur Cas Yang Lewat Sini Ya Oke Ini Sangat Pendek Emang Mas Bro Sudah Pendek Di Dalam Ada Sambungan Jadi Mudah Putus Oke Intinya Disini Harus Disatukan Maka Saya Bungkus Bungkus Dulu Mas Bro Ya Saya Rapikan Dulu Nanti Kita Tes Lagi Oke Sudah Saya Bungkus Kembali Mas Bro Sudah Sementara Belum Saya Bungkus Semua Baru Disini Saja Karena Saya Ingin Mengetes Setelah Kita Sambung Disini Seperti Apa Apakah Sudah Mau Menyala Atau Belum Kita Tes Lagi Mas Oke Kita Mau Tes Mas Bro Seharusnya Kalau Cuman Putus Disitu Ya Nyala Kabel Apa Layar Induktor Ini Iya Ternyata Nyalanya Mas Bro Ini Ternyata Nyalanya Sudah Setel Saya Kita Tes Semua Tombol Tombol Tumpol Tiga Satu Speed Pertama Speed Kedua Speed Ketiga Terus Ini Ada Tombol Lampu Nyala Itu Terus Ini Ada Klaxon Terus Ini Ada Lampu Sen Ya Masih Normal Ya Ternyata Walaupun Kita Kecah Disini Bagian Depan Masih Normal Bagaimana Kalau Kita Gas Kita Gas Pada Kecepatan Pertama Ia Mau Mas Bro Oke Ternyata Dia Masih Malu Kita Gas Kecepatan Pertama Terus Speed Kedua Masih Mau Iya Masih Mau Terus Speed Ketiga Makin Ngebut Oke Dengan Demikian Kita Sudah Menemukan Penyakitnya Atau yang Rusak Disini Ya Jadi Teman-teman Kalau ada Kerusakan Jangan Panik Dulu Siapa Tahu Hanya Sekedar Kabel Putus Ya Karena Banyak Teman-teman Juga Yang Berkomentar Baterai Oke Cas Oke Terus Lampu-lampu Semua Oke Tapi Digas Gak Mau Ya Bisa Jadi Hanya Hal-hal Seperti Ini Saja Mas Bro Ya Jadi Jangan Panik Yang penting Teman-teman Mau Menelusuri Kabel-kabel Karena Pada Komponen Speed Listrik Ini Ya Terdiri Dari Banyak Kabel Yang penting Telaten Untuk Mencari Kabel-kabelnya Atau Ditelusuri Sebenarnya Ini Terusakan Mudah Cuman Memang Membutuhkan Waktu Untuk Mencarinya Ya Mencarinya Karena Dia ada Di dalam Sini Kan Harus Ditelusuri Ya Dites Satu Persatu Kabelnya Itu Mas 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 Ternyata Ini Memang Kabel Utama Dari Baterai Yang Mengarah Ke Controller Itu Ya Ini Kan Arah Ke Controller Untuk Mensuplai Api Atau Arus Baterai Ke Controller Ya Jadi Karena Semuanya Dikendalikan Disitu Maka Kalau Sempat Ini Putus Banyak Komponen Yang Tidak Berfungsi Oke Untuk Lain-lainnya Mungkin Masih Oke Dan Ini Ada Soket Nganggur Ini Memang Gak Ada Pasangannya Ya Seperti Ini Dari Awal Memang Gak Ada Pasangannya Oke Saya Rapi Rapikan Dulu Baru Kita Tes Nanti Masih Mau Berjalan Atau Tidak Masih Soalnya Walaupun Digas Teman-teman Perlu Ketahui Juga Saat Keadaan Dikantung Ini Masih Mau Dia Dikas Masih Mau Bekerja Tapi Belum Tentu Nanti Dikasih Beban Dia Mau Lari Gitu Ya Kalau Kita Naiki Seperti Apa Nantinya Oke Buat Teman-teman Yang Mengalami Kerusakan Yang Sama Mudah-mudahan Inilah Solusinya Yang Penting Semua Soket Sambungan Sambungan Kabel Ya Apalagi Ini Emang Habis Jatuh Habis Jatuh Terus Setangnya Sampai Sudah Enggak Inilah Gitu Rodanya Kekiri Ya Rodanya Kekiri Setangnya Lurus Ya Artinya Dia Kalau Rodanya Lurus Setangnya Kekanan Sampai Bengkok Seperti Itu Mas Bro Mas Bro Oke Ditunggu Mas Bro Saya Rapi-rapikan Dulu Ya Saya Bersih-bersihin Dulu Karena Memang Sudah Ketemu Penyakitnya Atau Ketemu Masalahnya Dan Sudah Diperbaiki Maka Kita Tinggal Tinggal Bersih-bersihin Aja Gitu Ya Dan Ini Sekedar Sekedar Info Saja Ada Yang Komentar Ini Punya Saya Kok Baru Dicas Penuh Tapi Jalan Beberapa Menit Kok Sudah Mati Gitu Ya Itu Mungkin Baterainya Yang Sudah Swak Mas Bro Mas Bro Ya Baterainya Sudah Swak Atau Memang Perjalanannya Disana Sangat Memaksa Mungkin Bonceng Tiga Atau Bisa Jadi Jalannya Nanjak Jadi Saran Saya Kalau Di Darat Anda Jalannya Terlalu Nanjak Nanjak Kurang Efektif Kalau Menggunakan Sepeda Seperti Ini Karena Dia Semakin Bebannya Berat Semakin Baterainya Boros Semakin Pula Controller Disini Mudah Rusak Karena Memaksa Dia Panas Oke Ini Selanjutnya Mungkin Nanti Tau Sudah Dipasang Ya Mas Bro Dan Nanti Kita Tes Kita Naiki Sementara Videonya Di Pause Dulu Oke Mas Bro Mas Bro Semua Sepedanya Sudah Di Rakit Kembali Cup Cup Nah Kita Tinggal Coba Mas Bro Kita Tinggal Tes Seperti Apa Adakah Dia Masih Berkenaga Atau Tidak Kita Tes Dulu Saya Turunkan Dulu Dari Teras Ini Mas Bro Tinggal Tes Kita Naikin Mas Bro Ini Kalau Terlihat Gedip-gedip Bukan Berarti Layarnya Gedip-gedip Ini Pengaruh Kamera Saja Ya Pengaruh Kamera Saja Kita Tes Asik Mas Bro Ternyata Jadi Mas Bro Kita Coba Pakai Kecepatan Kemarin Penuh Yang Kecas Tinggal Dua Tinggal Tiga Oke Mas Bro Mas Bro Semua Terima Kasih Atas Menyimaknya Atas Menonton Atas Kesetiaannya Di Channel Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . Terima Tidak Warahmatullahi Terima